Orang yang suka membodoh-bodohkan orang lain, sebenarnya dia bodoh juga. Dia udah memilih siapa dia gitu. Orang-orang yang berkarya hebat, rata-rata ya, rata-rata bahasa yang juga hebat. Sorry millennials, saya harus membuka konten saya kali ini dengan ungkapan Melayu. Katanya begini, bahasa menunjukkan bangsa. Iya memang, jadi bagaimana kita bertutur, diksi ya, pilihan kata yang kita gunakan, intonasi dan sebagainya akan menentukan siapa yang berbicara itu. Orang tahu, oh dia marah, oh dia gak suka, oh dia happy, oh dia sopan, oh dia santun, oh dia sombong. Itu semua dari bahasa, dari bagaimana kita menyampaikan itu bahasa. Oleh karena itu, ya saya ingin mengatakan betul hati-hati dengan kata-katamu, hati-hati dengan bahasamu, hati-hati dengan komunikasimu, pikirkan dulu. Agar penyampaian kita itu menjadi efektif dan bermanfaat untuk orang lain, seperti yang kita minta. Ya, jadi saya ingin betul menyampaikan, tidak sembarangan kita boleh berkata-kata. Pilihan kata-kata itu akan menunjukkan siapa kita. Penggunaan kata seperti yang tidak pantas, bego, bodoh, dungu. Itu kadang-kadang menunjukkan yang ngomong loh. Kan saya ada bilang, bahasa menunjukkan bangsa, menunjukkan orangnya. Bangsa dalam ini bukan negara, bukan. Itu mengandung juga bisa diartikan sebagai kasta, ya tingkatan orangnya, dan menunjukkan karakter orangnya. Ya, jadi ingin betul saya menyampaikan ini. Saya bertemu dengan orang-orang hebat, ya Pak Habibie. Saya baca juga biografi dari Albert Einstein, orang-orang jenius di dunia, Isaac Newton. Kemudian apa Leonardo, apa Da Vinci. Orang-orang hebat, orang-orang terbukti jenius. Gak pernah tuh saya dengar mereka membodoh-bodohkan orang lain. Ya, orang yang suka membodoh-bodohkan orang lain, sebenarnya dia bodoh juga. Dia memposisikan dirinya sebagai apa orang yang, dia udah memilih siapa dia gitu. Ya, jadi kalau kita mau melihat, kalau kita mau sukses, orang-orang yang berkarya hebat, yang terbukti gitu, melahirkan karya-karya hebat, rata-rata ya, rata-rata bahasa yang juga hebat. Percayalah dengan saya. Ya, jadi itu saja yang disampaikan, mari kita boleh berbeda pendapat, boleh tidak setuju dengan orang lain, tetapi diksi pilihan kata adalah tetap sebagai sesuatu yang harus kita perhatikan. Masih ingat kasus Bima Lampung ya? Yang disampaikan mungkin betul loh. Tetapi karena dia menggunakan diksi, yang kemudian offside nih, dia singgung Pak Jokowi, dia singgung Bu Mega. Ya, jadi menurut saya sudah lesai dan orang tidak akan mendengar. Sekali lagi, orang yang suka membodoh-bodohkan orang lain, sebenarnya bodoh juga dia. Karena dia udah menunjukkan dirinya sebagai bagian dari itu. Karena saya sekali lagi mengatakan, orang-orang pintar yang saya temuin tidak pernah menggunakan kata-kata seperti itu. Minimal tidak pernah menggunakannya di muka umum. Ya, mari kita berkomunikasi dengan baik. Terima kasih sudah menonton Helmy yang bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!